share ke teman-teman beberapa experience dan juga beberapa knowledge kenapa perlu kita percepat dan bagaimana cara mempercepatnya. Oke, sebelumnya saya akan coba jelas balik dulu ya teman-teman ya. Transformasi digital itu seperti apa? Apa sih sebenarnya esensi dari transformasi digital? Jadi, sebenarnya yang paling fundamental dari transformasi digital itu adalah faktor mindset. Kita bilangnya digital mindset. Yang lebih advance-nya yang lagi itu menjadi digital leadership. Nah, kenapa ini sangat penting dalam hal transformasi digital? Karena transformasi digital itu bukan sekedar bikin sesuatu yang berbau-bau digital. Misalnya bikin aplikasi, bikin perangkat yang digital, pakai teknologi digit-digitan gitu ya, bukan analog lagi. Tapi sebenarnya lebih kepada fundamentalnya itu lebih kepada pola pikir. Jadi, yang dimaksud digital mindset ini adalah pola pikir bagaimana caranya kita bisa membuat sesuatu itu lebih baik lagi. Bagaimana kita bisa merubah keadaan itu lebih baik lagi. Mengubah proses yang lebih simpel, lebih cepat. Jadi, pola-pola pikir digital bagaimana caranya kita menuju sesuatu yang lebih baik dengan memanfaatkan tentunya teknologi digital. Nah, di itulah yang dimaksud dengan digital mindset. Lalu, bagaimana dengan digital leadership? Digital leadership ini lebih kepada bagaimana kita seseorang punya visi ke depan, misi ke depan terkait pemanfaatan teknologi digital untuk mendapatkan manfaat yang lebih luas lagi. Jadi, dengan skala yang lebih luas lagi, dengan skala yang lebih besar lagi, kemudian mengajak seluruh komponen lapisan kalau di perusahaan ya, mengajak seluruh elemen di perusahaan, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk sama-sama bergerak menuju ke arah yang lebih baik. Melakukan perubahan-perubahan yang menuju ke arah yang lebih baik dengan menggunakan teknologi-teknologi digital. Kemudian juga, pola pikir yang memiliki integritas terhadap banyak hal. Dalam hal ini, kalau kita bicara transformasi itu banyak hal yang perlu dijaga. Mulai di sana pasti ada investasi di sana, ada data pelanggan misalnya yang harus dijaga, yang harus diperlakukan secara baik, governance-nya seperti apa. Kemudian juga harus komplai. Di situlah pola pikir atau digital leadership itu yang diperlukan dalam membangun digital atau mengimplementasikan digital transformasi ini. Kemudian yang berikutnya apa sih? Yang berikutnya adalah digital skill and capability. Tentu saja dengan pola pikir saja tidak cukup. Kita perlu yang namanya skill. Kalau yang tadi itu soft skill, kalau ini kita bicara technical skill. Jadi membuat aplikasi atau teknologi digital itu tidak cukup dengan memikirkannya saja pastinya. Kita harus punya kemampuan, skill, capability, ability untuk kita bisa mewujudkannya. Nah, skill-skill itulah yang juga sangat diperlukan dalam melaksanakan implementasi transformasi digital ini. Kemudian yang tadi, sampai kapan atau sampai di mana? Apakah sudah cukup dengan kita membuat sesuatu yang sifatnya digital dan lain-lain? Tentu saja tidak. Yang kita tuju adalah ekosistem digital. Di mana ini menyasar seluruh aspek dari kehidupan kita bermasyarakat. Menyasar seluruh aspek yang sehari-hari kita, yang kita rasakan sehari-hari. Bagaimana kita berinteraksi dengan orang, bagaimana kita mungkin dari bangun sampai tidur lagi. Kemudian apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita itu bisa dibantu, disupport dengan teknologi digital dan tentunya untuk memudahkan kita semua. Jadi itulah sebenarnya kenapa kita perlu mempercepat. Agar semuanya bisa benar-benar terwujud dengan cepat dan membawa dampak, manfaat yang baik untuk kita semua. Lalu saya ingin mengajak teman-teman untuk lihat-lihat di sekitar kita. Di sekitar kita itu apa saja yang sudah berubah dari dulu sampai sekarang? Pastinya banyak banget. Saya membagi dalam beberapa kategori. Yang pertama misalnya dalam hal device. Nah dulu kita tahu, kita bicara, misalnya yang paling sederhananya jam. Dulu ada jamnya analog, ada jam digital, kemudian ada smartwatch sekarang. Kemudian kamera, belum lagi teknologi telepon dari ongkel sampai dengan telepon genggam atau smartphone sekarang dengan teknologi 5G. Itu mungkin contoh-contoh device, bagian dari digital transformasi. Kemudian kita juga lihat banyak bermuncuran tools dan aplikasi yang membantu kita, pekerjaan kita sehari-hari, baik pekerjaan kita, baik itu sifatnya untuk pekerjaan kita ataupun memang kehidupan lifestyle kita. Jadi contohnya dulu kalau mau edit foto, kalau nggak tukang foto ya, atau pakai aplikasi Photoshop yang agak sulit, harus belajar dulu. Kalau sekarang mungkin banyak aplikasi yang tinggal di-download saja, kemudian dia dengan secara otomatis mungkin bisa mengganti background-nya, kemudian melakukan cropping, kemudian editing, dan lain-lain dengan sangat mudah. Kemudian kalau kita lihat lagi yang lebih canggih lagi, teknologi yang lebih canggih lagi, ada mobil otonom, bis otonom, dan bahkan sampai dengan robot. Nah, sebenarnya apakah memang di sini yang dimaksud dengan percepatan itu supaya ini terwujud semua? Nah, saya ingin mengajak, melihat lagi ke aspek-aspek di sekitar kita. Ini yang saya maksud, aspek kehidupan dari sisi komersial. Misalnya ada yang dimaksud dengan aspek-aspek dalam kehidupan kita itu adalah adanya interaksi. Jadi kalau kita misalnya pakai aplikasi tadi ya, mau edit foto, itu kan kita cuma kita saja yang sama aplikasinya yang berinteraksi ya. Tapi kalau misalnya kita ke e-commerce, atau kita belanja di e-commerce, kemudian atau kita misalnya di sisi kesehatan, itu ada interaksi. Ada rantai di sana, ada transaksi keuangan misalnya di sana. Dan semuanya itu menyasar aspek-aspek kehidupan kita. Nah, inilah yang dimaksud dengan ekosistem yang ini kita tuju. Nah, sebenarnya saat ini kan sudah banyak. Lalu apakah saat ini sudah berhasil membangun ekosistem? Tentu saja masih banyak sektor-sektor yang belum disasar ya, atau belum kita sasar secara teknologi digitalnya ya. Misalnya kalau di kita ada sektor pertanian, mungkin ada servis, layanan, dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh-contoh yang sudah ada di sekitar kita, dan semuanya pasti membutuhkan yang tadi itu. Digital Mindset, Winnership, Capability, untuk akhirnya terbentuklah digital ekosistem. Nah, lalu bagaimana dengan pandemi? Nah, pandemi apakah memang dia juga sebagai akselerator? Kalau saya pribadi menjawab, secara nggak langsung iya, sebagai akselerator. Dengan adanya pandemi, maka ternyata implementasi, transformasi digital itu menjadi lebih cepat. Kehidupan lebih cepat, menjadi berubah dengan lebih cepat. Tidak, tadinya harus ketemu, harus kontak, ternyata kita bisa melakukan sesuatu tanpa harus kontak. Nah, tetapi apakah memang, wah, kalau gitu supaya makin cepat, udah aja pandemi aja terus. Nggak usah selesai-selesai, pasti jawabannya kan, janganlah, tetap aja kita juga pengennya normal, beraktivitas normal, ketemu, berinteraksi, komunikasi, satu sama lain tanpa terhalang jarak. Nah, pastinya enggak. Lalu, kita butuh apa? Jadi, sebenarnya yang disasar oleh pandemi ini adalah mindset tadi, leadership tadi. Dengan adanya pandemi, memaksa orang untuk berpikir dengan pola pikir yang digital. Memaksa para pembuat keputusan untuk membuat keputusan-keputusan yang sebenarnya tanpa adanya pandemi ini masih berpikir-pikir lagi. Tapi dengan pandemi ini, mereka jadi digital leadership-nya itu jadi terbentuk secara otomatis. Oh, iya, kita harus segera implementasikan teknologi ini. Oh, kita harus segera menerapkan kebijakan ini. Nah, itulah sebenarnya yang men-trigernya kenapa implementasi digital itu menjadi lebih cepat karena COVID. Karena pola pikirnya terbentuk, ditunjang dengan teknologi-teknologi yang ada juga sudah menunjang saat ini. Sehingga bisa mencapai ekosistem yang tadi itu, yang banyak tadi itu. Lalu, bagaimana dengan AI? Mungkin teman-teman enggak asing dengan permainan catur ya. Permainan caturnya di komputer khususnya. Jadi, saya juga sudah kenal main catur di komputer itu dari zaman saya SD lah. Wah, kayaknya umurnya sudah agak-agak nih ya. Nah, sebenarnya AI itu bukan sesuatu yang baru. Bukan sesuatu yang, oh, sekarang ini karena ada era digital, maka AI menjadi sesuatu yang mencuat atau baru. Sebenarnya enggak. Jadi, dulu itu IBM itu menciptakan, bahkan tahun 97, kalau saya baca artikelnya ini, IBM menciptakan komputer namanya Deep Blue. Tujuhnya cuma satu, supaya bisa main catur. Dan ternyata benar, dia mengalahin Grandmaster Catur Gary Kasparov pada saat itu ya. Nah, komputernya segeda gini ya, teman-teman. Jadi, ternyata yang dilakukan adalah dengan memberikan pelajaran-pelajaran data-data, informasi-informasi yang diolah oleh komputer ini, sehingga komputer ini bisa merekam, merekod, mempelajari langkah-langkah, sehingga akhirnya bisa membuat keputusan sendiri dan mengalahkan pemain catur aslinya. Jadi, komputer ini bisa berpikir seperti manusia dengan diajari. Diajari dengan cara memberikan perintah-perintah, algoritma-algoritma, dan juga informasi-informasi atau data-datanya yang sangat banyak. Lalu, kenapa itu menjadi powerful? Kenapa? Karena AI itu sangat-sangat bagus dalam pengelolaan data-data yang besar. Dan tentu saja saat ini sudah tidak asing yang tadi saya contohkan di depan, bahwa healthcare atau kesehatan, banking, agriculture, commercial lifestyle itu semua sudah menggunakan AI. Dan bahkan dari pemerintah sendiri, sekarang juga sudah gencar mengimplementasikan AI, artificial intelligence. Ini adalah testimoni atau dari Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional bahwa Indonesia akan menerapkan teknologi AI untuk berbagai sektor. Pertanian, energi, dan security, dan lain-lain. Lalu bagaimana dengan Telkomsel? Telkomsel dengan aset yang dibilang tak ternilai, asetnya itu sangat ternilai, tidak ternilai, yaitu jumlah 170 juta pelanggan yang menghasilkan miliaran data setiap harinya. Jadi bayangin teman-teman, satu pelanggan saja, kita misalnya ya, sehari ini kita pakai internet, buka aplikasi itu ya, berapa jam, berapa aplikasi, kita buka browser, kita berapa lama di situ. Intinya data pengguna internet ya. Dan ini kan bisa dimanfaatkan untuk dikembalikan lagi kepada pelanggan, untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada mereka. Artinya benar-benar memberikan experience yang mereka butuhkan. Jadi better digital experience. Nah, bagaimana tentunya dengan prinsip ini ya, data governance, corporate data governance, makanya tadi dibutuhkan integrity atau leadership yang baik, khususnya dalam hal data governance, dalam hal ini compliance, good corporate governance. Seperti itu. Lalu bagaimana Telkomsel mengolah ini semua? Telkomsel, di sini saya share, jadi capability atau digital skill, IT skill khususnya ya, untuk membangun digital teknologi ya, dari Gartner tahun 2020. Jadi teman-teman juga bisa melihat di sini bahwa, di sini adalah list-list skill yang memang di industri itu sulit dipenuhinya. Dan di antaranya adalah machine learning, data science, dan AI. Jadi ini angka-angka ini memang menunjukkan bahwa sangat sulit, skill-skill yang sangat sulit dipenuhi saat ini. Bahkan 2022 ini juga Gartner merilis laporan bahwa sebenarnya dengan memanfaatkan AI, menegaskan, makin menegaskan, perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan AI itu akan memperoleh value sebanyak tiga kali lipat. Jadi kalau dia benar-benar menerapkan teknologi AI, perusahaan itu akan mendapatkan value tiga kali lipat. Nah, itu yang diprediksi atau di-research oleh Gartner. Baik lagi ke Telkomsel. Nah, apa yang dicatai sama Telkomsel? Jadi Telkomsel itu punya digital capability juga yang related sama yang survei tadi. Jadi memang pasti sourcenya benchmark. Kami mengikuti tren saat ini dan ke depan. Telkomsel membutuhkan capability-capability tersebut dalam hal ini konteksnya data stream dan machine learning tentunya. Nah, dan juga di capability digital yang lainnya juga itu dibutuhkan sehingga kami mencari sosok-sosok yang bisa mengisi kekosongan-kekosongan ini. Nah, contohnya kalau kita bicara formal education ya mungkin relatednya seperti itu. Matematik loh. Kok matematik? Ya, karena AI itu sebenarnya yang menemukan AI itu adalah matematikawan. Jadi kalau teman-teman cari altiturnya itu sejarahnya itu dimulai dari matematikawan Alan Turing itu. dia itu menganggap kalau misalnya manusia bisa mengolah data kemudian memberikan insight, memberikan rekomendasi, membuat keputusan, maka mesin juga bisa melakukan itu. Itu menurut dia. Sehingga dia mulai melakukan riset tentang AI dari sejak lama itu. Makanya sebenarnya yang lagi dicari itu ya relatednya matematika, statistik, komputer science untuk yang AI, data stream. Kemudian yang lainnya gimana? Ya, tetap dibutuhkan juga. Untuk yang digital, ya seperti ini. Itu kalau bicara formal education. Tapi apakah cuma itu saja? Ya, tentu tidak. Kita juga mencari yang informalnya. Walaupun sebenarnya formal educationnya nggak related, tapi dia punya informal education background, course certification, joint community, kemudian punya soft skill yang bisa menunjang digital teknologi, maka itu juga kita, itu juga sebagai pertimbangan. Untuk kita, treatment secara khusus dalam pool. Dan mereka akan kita terjunkan ke playgroundnya Telkomsel dengan produk-produk yang membutuhkan capability itu pastinya untuk men-scale up. Jadi, tanpa adanya. Jadi, untuk menginisiat suatu produk, bisa jadi kita mungkin software developer di awal, tapi untuk men-scale up-nya, ketika kita punya banyak data, ketika sudah banyak interaksi antara pelanggan dengan produk, maka data stream, machine learning, data science, itu sangat diperlukan untuk melakukan pengembangan dari produk itu sendiri, men-scale up dan memberikan manfaat yang lebih baik lagi kepada pelanggan khususnya, dalam hal ini pelanggan Telkomsel. Nah, jadi kalau teman-teman yang nggak related sama digital, gimana? Ya, nggak apa-apa. Sebenarnya ini kan dalam konteks pengembangan teknologi digitalnya. Tapi tentu saja, bidang studi yang lain juga tetap diperlukan. HR, legal, sales, dan yang lainnya tetap diperlukan. Jadi, teman-teman nggak perlu galau. Kalau kata, Ma, ya jangan galau. Kalau kamu belum 20, yaudah banyak belajar saja, cari banyak experience. Kemudian, kalau kamu belum 30, cari coach yang bisa ngedidik kamu, membina kamu, membimbing kamu. Kemudian, ketika kamu 30-40, mulai start yourself, apa yang kamu sukai, kamu start dalami. Kemudian, 40 ke atas, kamu fokus. yang kamu cintai tersebut, sehingga akhirnya kamu pada saat usia 50 bisa nurture orang, memberikan knowledge, membangun capability untuk orang lain. Nah, itu kata Ma. Jadi, teman-teman, pertama, find yourself, apa passion, teman-teman, apa sih yang teman-teman sukai dalam hal ini, dalam hal digital, apa, cari, kemudian keep learning and connect. Jadi, learning aja nggak cukup. Learning terkait yang disukai. Connect, connect kemana? Connect terhadap market, terhadap demand, terhadap trend. Jadi, jangan menjadi seorang continuous learner saja. Tetapi, menjadilah juga sebagai connected learner. Pembelajar yang selalu terkoneksi dengan community, dengan para ahli, yang related dengan demand atau trend market saat ini atau ke depan. Dan yang pastinya, teman-teman harus ready to action. Jadi, jangan cuma belajar aja, ya diimplementasikan dengan action-nya. Kalau kami action itu, maksudnya adalah agile, customer centric, innovation, open mind, dan networking. Jadi, teman-teman harus adaptif, agile adaptif. Kemudian, selalu orientasinya customer, apa sih permasalahan customer yang membutuhkan solusi apa. Jadi, dari sudut pandang customer, kemudian, teman-teman tidak berhenti berinovasi, melakukan eksperimen, dan juga open mind terhadap semua masukan, ide, segala kemungkinan, dan yang pastinya, membangun network. Terakhir, saya tutup dengan sebuah kata-kata bijak. Nah, hidup tanpa ilmu itu bagaikan raga tanpa jiwa. Jadi, kayak orang mati ya. Tapi, kalau punya ilmu, nggak diamalin, nggak dipraktekin, nggak didemonstrasiin, itu ya sia-sia. Dikekep sendiri. Nah, tapi jangan coba-coba beramal tanpa ilmu. Karena bisa berakhir celaka. Jadi, paling-paling kita punya sedikit ilmu, kita eksperimen, dengan eksperimen, kita bisa dapatkan ilmu lebih banyak lagi. Tapi, kalau kita tidak punya sama sekali, lebih baik belajar dulu sedikit, kemudian baru diamalkan. Terus seperti itu. Nah, saya Fikman. Terima kasih.